Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sarah Sriwahyuni Dengan MIM 20500 121028 Akan mendeskripsikan Tanaman kembang sepatu Atau dengan nama latin Hibiscus rosasinensis Tumbuhan kembang sepatu Atau dengan nama latin Hibiscus rosasinensis Merupakan Salah satu tumbuhan perennial Atau tumbuhan yang dapat tumbuh Selama bertahun-tahun Jenis batang Pada kembang sepatu Adalah berkayu Atau lignosus Karena batangnya keras dan berkayu Merupakan batang jelas Karena Batang pokoknya tampak jelas Bentuk batangnya adalah Bulat atau teres Permukaan batang Lijin atau lepis Dan arah tumbuh batang Tidak lurus atau retus Karena arahnya itu lurus ke atas Kemudian Percabangan batang kembang sepatu Adalah monopodial Yaitu Dimana batang pokok Selalu tampak jelas Karena lebih besar Dan lebih panjang Daripada Cabang-cabangnya Sistem perakaran pada kembang sepatu Atau hibiskus rosasinensis Adalah akar tunggang Atau radix primaria Dan berwarna Coklat muda Kemudian Daun kembang sepatu Atau hibiskus rosasinensis Merupakan daun tidak lengkap Karena hanya terdiri dari Tangkai daun Dan helayan daun saja Bangun daunnya termasuk Bangun bulat telur Ujung daun meruncing Karena titik pertemuan Kedua tipi daunnya Jauh lebih tinggi Dari dugaan Hingga ujung daun Nampak sepit Panjang dan runcing Pangkal daun Atau basis polim Membulat Atau rotundus Susunan tulang daunnya Atau fenation Daun bertulang menyirip Atau peninervis Karena ibu tulang Yang berjalan Dari pangkal ke ujung Merupakan Terusan tangkai daun Kemudian Tepi daunnya Atau margofoli Bergeri Atau seratus Karena sinus Dan anggulusnya Sama-sama lancip Daging daun Atau intervenium Adalah Seperti kertas Atau papiraseus Karena tipis Tetapi cukup tegar Warna daun Kembal sepatu Atau biskus rosasinensis Itu Umumnya Berwarna hijau tua Dengan permukaan daun Pada kembang sepatu Gundul Atau gelabas Kembal sepatu Atau biskus rosasinensis Termasuk bunga banyak Dimana pada Satu tumbuhan Terdapat tumbuh Beberapa bunga Dan juga termasuk Bunga tinggal Dimana pada Satu takai bunga Itu Hanya terdapat Satu bunga Bunga Dan itu Persisensis itu Ini bagian Dengan tahu Atau Buker gerani Dan Termasuk bunga Leksat Dimana terdapat Kelopak Maklosa Benang sari Dan juga putih Dan disini Kita lihat Ada terdapat Di kelopak Sampangan Dan juga terdapat Sebagian dari Kelopak bunga Warna bunga Yang diputuh Rasa sinensis Ada kita yang berwarna Merah bedak Dan juga berwarna Merah Terima kasih